setelah kulit kita apa apa yuk hari ini aku mau kasih tau kalian tentang produk baru ini dari atomi namanya adalah atomi evening care 4 set isinya memang 4 guys bentar ya ini aku bukain boxnya produk ini tuh begitu launching di indonesia langsung sold out gitu aku sempet 2 kali ketinggalan dan yang ketiga baru aku dapet gitu pun aku kayaknya nitip sama temenku deh terus ini bagian dalamnya guys ada kayak manualnya gitu ini kalau gak salah dalam bahasa inggris sama bahasa korea aku udah lupa karena memang produk atomi ini dari korea ini isi dalamnya ada foam cleanser peeling gel, peel off mask sama deep cleanser masing-masing botolnya itu ada yang 150 ada yang 120 nah terus ini gak bisa langsung dicototin gitu guys kalian mesti buka dulu karena setiap botolnya ada segelnya seperti ini untuk deep cleanser sama foaming cleanser nya itu 150 ml kalau peel off mask sama peeling gel itu 120 ml ini adalah urutan pemakaian deep cleanser, foam cleanser, peeling gel, dan peel off mask habis ini aku jelasin satu-satu nah yang pertama adalah ini atomi evening care deep cleanser cara pakainya kalian ratain dulu di seluruh muka riumin 1-2 menit kemudian kalian usep-usep begini untuk mengeluarkan atau meluruhkan kotoran yang ada di muka kalian pakai makeup ini bisa bersihin kalau kalian gak pakai makeup pun ini juga bisa bersihin karena pasti kan habis seharian kulit kita kan ada kuman dan bakteri ya jadi dia berfungsi untuk meluruhkan itu semua dan setelah kalian udah usep semua seluruh muka kalian bisa bersihkan pakai kertas tisu dulu jadi kalian bersihkan sisa-sisanya menggunakan tisu kemudian kalian lanjutkan dengan step yang kedua yaitu atomi evening care foam cleanser nah kalau cleansernya ini sama seperti cleanser biasa ya cuman aku sukanya ini tuh gak harus pakai banyak kalau yang di iklan itu kan dicoktopin baik-baiknya ini gak harus aku biasanya untuk semuka gini palingan pakai setengah cm aja cerit dikit gitu terus dipusahkan di tangan seperti biasa kemudian diratain di permukaan kulit aku biasanya kalau pakai ini tuh aku bijit-bijit juga dikit gitu jadi kayak aku pengen sisa-sisanya yang dari depth cleansernya tadi itu ikutan hilang semua gitu jadi itu sebabnya aku kalau pakai ini aku diemin bentar terus aku usep lagi semuanya baru dibilas pakai air bersih yang foam cleanser ini boleh dipakai 2 kali dalam 1 hari jadi pagi sama malam gitu ini aman terus step yang ketiga adalah ini ini namanya peeling gel seperti namanya dia bentuknya gel jadi dia clear gitu kalau yang 1 sama 2 ini warnanya putih guys sebentar aku bukain aja ya ini depth cleansernya warnanya putih ini foam cleanser sama warnanya juga putih ini yang peeling gel seperti itu nggak ada warnanya kalau yang peeling gel ini kalian usapkan ke seluruh muka kemudian tunggu 1 sampai 3 menit terus kalau udah didiemin 1 sampai 3 menit kita usep-usep nanti dia kayak ngeluarin daki gitu ya sebenarnya sih aku mikirnya mungkin sisa-sisanya ini ya apa gelnya itu yang namanya ambil ditaruh di muka terus kita usepin kan pasti dia kayak gumpul gitu kan tapi aku beberapa kali itu karena penasaran ya aku liatin nih sisa-sisa gel yang ngelupas setelah diputer-puter di kulit gitu itu kelihatan kalau dia ada warnanya jadi bener-bener ini kayak bersihin lagi gitu bener-bener dia kayak ngangkat apa yang nggak bener di kulit kita jadi kayak sisa bedak segala macem itu setelah step 1 sama 2 itu dia masih tetap gak angkat dan setelah kita usep-usep ngeluarin dakinya kita kuyurin pakai air what does it say again? oh rinse well with water jadi bener kita bilas pakai air nah terus setelah step ketiga ini adalah step yang keempat aku paling suka ini tapi masalahnya ini kan nggak bisa dipakai setiap hari jadi disini yang recommended use-nya itu 2-3 kali dalam seminggu sering lain ada dibilang gitu nggak sih yang lain sih nggak ada ya tapi untuk pemakaian pertama disarankan untuk pakai semuanya jadi satu rangkaian ini selama satu minggu which is fine jadi kulitnya sih nggak kenapa-kenapa cara pakai step yang keempat ini adalah ini ini biasanya yang aku tahu kalau pilih pill of mask ini setelah kulit kita dibersihkan langsung dipakai kayaknya ini ternyata kalau yang ini tuh nggak kita pakai dulu essence ataupun cream yang kalian biasa pakai baru pakai ini jadi ini tuh menolong nutrisi yang ada di cream kalian di serum yang kalian pakai essence atau apapun itu untuk menyerap ke dalam kulitnya kalian baru kalian pakai ini terus diemin selama 15-20 menit nah setelah 15-20 menit itu kalian bisa kelupas dari bawah ke atas that's all for today awesomeness i'll see you again in my next one and i'll see you again bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati